besnya udah laku teman-teman jadi agak longgar tempatnya besnya udah diambil sama pembeli yang udah DP sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman sahabat manggala semua Alhamdulillahirrahmanirrahim segala berjaya syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dimana kita semua masih diberikan nikmat sehat umur panjang serta ilmu yang bermanfaat untuk hari ini kita akan review ya ada beberapa unit mobil bekas yang baru masuk di gudang kita untuk kendaraannya apa saja silahkan tonton video ini sampai selesai untuk sorum kami manggala motor melayani pembelian secara cash cash tempo tukar tambah dengan unit kendaraan lain juga melayani pembelian secara online untuk tata cara dan mekanismenya seperti apa silahkan menghubungi kru marketing kami nanti akan dijelaskan secara lebih terperinci lagi dan untuk alamat manggala motor berada di Desa Anjanti Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo atau bisa juga melalui aplikasi Google Map nanti ketik saja manggala motor Ponorogo sistem sudah secara otomatis akan mengarahkan ke tempat kami dan untuk selanjutnya mari bisa langsung kita mulai unit pertama yang baru masuk ini ada Panther LS 2.5 non turbo ini warnanya apa ya silver keemasan ya tapi lebih dominan condong silver untuk yang tahun 2004 penerapan warnanya seperti itu nopol AI Ponorogo pajaknya hidup sampai bulan 12 plat sampai 23 pajaknya sendiri kalau Panther murah ya kisaran 2,2 juta untuk harga kita banderol mobil ini di angka 112 juta rupiah kondisinya mari kita cek untuk body keseluruhan insya Allah masih dominan original teman-teman ini maaf yang belakang terbatas sama tembok ya jadi gak bisa kita buka pintunya sekarang ini tampak dari sisi belakang sebelah kanan ya seperti ini penampilannya bagian atas juga ada rail roofnya memberi kesan lebih gagah untuk velgnya juga racing teman-teman ketebalan ban masih kisaran 70-an persen 70-80 masih tebal banget untuk bannya sekarang kita lihat untuk interiornya ini untuk jognya dia masih original ya teman-teman dia hanya di cover bungkus ini kalau gak suka bisa dilepas dalamnya kurang lebih seperti ini sama kayak door trimnya untuk power window 4 masih fungsi normal elektrik mirrornya dia udah gak nyala untuk kilometer jaraknya sudah ditempuh kisarannya kemarin 107 ya 140 atau 70 itu lupa saya AC nya double blower adem sampai belakang head unitnya standar untuk interiornya masih rapi teman-teman daleman rapi pelafon juga bersih kita masuk bagian bangku yang tengah war window nya depan belakang ya teman-teman karena ini seri yang LS untuk jognya 3 baris sudah menghadap depan semua asli untuk tahun yang 2004 memang jog sudah menghadap ke depan kita lihat untuk ruang mesinnya avron dia masih rapi udah tampak mengkilap karena ini sudah di salon sama guru kita mari kita lihat untuk suara mesinnya seperti apa ini mesinnya udah dinyalakan teman-teman kita cek untuk stick olinya ngobosnya tipis banget ya tipis banget masih wajar tarikannya juga masih enteng teman-teman untuk suspensi kaki-kaki dia juga normal kemarin udah kita tes drive senyap untuk kaki-kakinya LS 24112 juta rupiah yang minat silahkan menghubungi perumarketing untuk unit selanjutnya yang baru masuk ini ada Toyota RAS tipe S1.5 tahun 2009 ini seri yang jog 3 baris ya transmisinya manual nopol AE Ponorogo pas segidu bulan 3 pelatnya sampai 27 panjang untuk pajaknya sendiri per tahun sesuai notice 2,5 juta untuk harga kita bandrol di angka mobil ini 117 juta rupiah kondisinya mari kita lihat ini hanya variasi ya tambahan tambahan untuk melihat bodi kayak sepion kecil gitu ini gak suka bisa dilepas masih kaleng untuk bodinya masih banyak orinya tipe S teman-teman masih dominan original untuk velgnya juga racing standar bawaan untuk ketebalan ban masih kisaran 70% sekarang kita masuk bagian interiornya untuk power window 4 masih fungsi normal termasuk electric mirror dia juga normal untuk retractnya sendiri sepion lipat ini juga normal ketika ditekan sepionnya bisa lipat sendiri untuk odometernya di angka 181 ribu joknya juga original ini hanya bungkusnya saja ini orinya di dalam yang blue drew manual AC nya double blower adem sampai belakang head unit juga standar sekarang kita masuk bagian bangku yang tengah ini untuk jokori nya tampak teman-teman masih bersih dalamnya sekarang kita lihat bagian pintu yang paling belakang tampak masih utuh ini jok yang paling belakang dilipat ya masih ada space tempat untuk sisa untuk naruh barang sekarang kita lihat bagian ruang mesinnya afron tampak masih utuh ruang mesinnya juga bersih tampak mengkilap karena sudah di salon terlihat garing tidak ada rembesan oli cup atas coba kita nyalakan kita lihat untuk mesinnya mesinnya udah nyala teman-teman mesinnya halus ya aman tidak ngebul juga monggo rush s 2009 harganya tadi 117 juta yang minat silahkan menghubungi kromarketing selanjutnya unit yang baru masuk ini ada toyota inova tipe e 2.0 tahun 2005 nopolnya air pacitan paciknya hidup bulan 1 plat sampai 23 untuk pajak per tahun 2,1 juta untuk harga kita bandrol di angka 90 juta rupiah yang minat monggo silahkan menghubungi kromarketing kami ini untuk lampunya micanya dia bisa dibersihkan ya besok kita poles bisa lebih kristal ini warnanya silver terdengar terdengar masih tipis velgnya udah racing teman-teman untuk ketebalan ban kisaran 70% ada rail roofnya juga di atas kesan lebih gagahnya ada ada tambahan semacam kayak bumper besi depan belakang sekarang kita lihat bagian interiornya untuk port window masih normal port window normal 4 normal semua electric mirror mirror ini udah angadat untuk odometer 247.000 setirnya juga masih lumayan belum halus banget AC-nya single blower adem head unit masih standar untuk jok masih original senada kayak door trimnya untuk plafon atapnya juga bersih kita masuk ke bangku yang tengah sekarang kita lihat pintu yang paling belakang untuk Innova 3 baris ya interiornya sedikit lebih leluasa kisih-kisih masih utuh sekarang kita lihat bagian ruang mesin afron tampak masih utuh kapal tas juga mesinnya sendiri terlihat juga bersih teman-teman coba dinyalakan aja mesinnya ini udah nyala terdengar halus ya mesinnya halus kenal potnya dia dikasih kenal pot racing kayak bedelan gitu aman tidak ngebul monggo ini tadi Innova kita kasih harga 90 juta rupiah yang minat silahkan menghubungi kru marketing untuk BPM-nya serta light ini yang di depan baru masuk juga tapi sementara terboking ya untuk unitnya baru masuk tapi udah dipesan sama teman kita ini ada Grand Innova tipe V diesel tahun 2015 bareng metik ya untuk transmisinya kita lihat aja dulu tapi nanti misal nggak jadi bisa kita jual untuk sementara masih terpesan ya ya teman-teman demikan tadi review unit mobil bekas yang baru masuk di forum kami terima kasih sudah berkenan menonton video kami sampai selesai semoga bermanfaat akhir kata mari kita sambung silaturahmi lewat transaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video terima kasih telah menonton